Dalam industri hiburan, ajang pencarian bakat menjadi platform yang penting bagi individu untuk menunjukkan kemampuan unik mereka kepada dunia. Salah satu acara yang paling terkenal adalah, America's Got Talent, EGT, yang telah menjalin cerita sukses bagi banyak kontestan. Namun, beberapa kasus menarik perhatian, seperti kasus Danikar dan Cakrahan, yang secara serupa memiliki pengalaman awal yang menegangkan di hadapan juri EGT, tetapi hasil akhir mereka di babak seleksi terbukti berbeda. Pertanyaannya adalah, mengapa Danikar berhasil lolos ke babak live show sementara Cakrahan tidak? Dalam pengumuman 55 kontestan yang berhasil lolos ke babak semifinal, penonton menyaksikan daftar yang beragam. Dari grup tari, pesulap, komika, hingga penyanyi solo, semua dengan bakat luar biasa. Kriteria seleksi tampak ketat, dengan juri dan pembawa acara EGT secara cermat menilai kelayakan para kontestan. Tak sejalan dengan keputusan yang diberikan tim juri EGT, rasa kecewa dialami oleh beberapa penonton, termasuk para penggemar setiap musim ke-18 ini, terutama berkaitan dengan Cakrahan yang berasal dari Indonesia, dan Danikar dari North Carolina, Amerika Serikat. Kasus Danikar menjadi sorotan pertama. Dalam tayangan video yang diunggah oleh saluran resmi AGT, Danikar terlihat gugup dan gemetaran saat ia memulai penampilannya. Namun, juri pentolan Seyman Cole dengan sengaja menghentikan penampilannya, dan meminta dia untuk menyanyikan lagu pilihan kedua yang lebih cocok dengan karakter suaranya. Kebijakan ini tampaknya didasarkan pada penilaian juri terhadap kemampuan seorang kontestan dalam menghadapi tekanan dan tampil dengan percaya diri. Ketika Danikar menyanyikan lagu, November, dan berhasil memukau juri, dia meraih empat yes sebagai tiket awal untuk melanjutkan ke babak selanjutnya. Namun, pertanyaan muncul tentang apa yang terjadi dengan Cakrahan, yang juga mengalami pengalaman serupa saat audisi. Cakrahan, penyanyi Indonesia yang memiliki bakat dan suara yang unik, tampil di depan juri dengan penuh semangat. Namun, Seimen Cole secara tiba-tiba menghentikan penampilannya dengan alasan bahwa lagunya tidak cocok dengan karakter suara Cakrahan. Meskipun dia diberikan kesempatan untuk menyanyikan lagu pilihan lain, lagu, No Women No Cry, yang dia pilih malah mendapatkan pujian dari juri. Namun, dengan kejutan yang tidak terduga, pengumuman 55 kontestan yang lolos ke babak live show tidak mencantumkan nama Cakrahan. Beberapa pertanyaan penuh sesak di benak penggemar dan penonton setia, apakah HGT telah melakukan setting pada kontestan yang akan lolos? Apakah ada preferensi terhadap kontestan asal Amerika daripada dari negara lain? Namun, terlalu dini untuk membuat asumsi tanpa fakta yang jelas. Keputusan juri di acara semacam ini mungkin didasarkan pada sejumlah faktor kompleks, termasuk bakat, potensi, dan juga kemampuan kontestan untuk menampilkan performa yang konsisten di atas panggung. Faktor yang mungkin mempengaruhi perbedaan perlakuan ini melibatkan kriteria seleksi yang memerlukan lebih dari sekadar suara yang baik. Kepribadian, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk mengatasi tekanan juga menjadi faktor penting yang harus dinilai. Danikar mungkin berhasil memenangkan hati juri dengan keteguhan batin dan mentalnya setelah menghadapi tantangan di awal penampilannya. Sebaliknya, meskipun Cakrahan memukau juri dengan bakat vokal dan karismanya. Pertunjukan berisiko tinggi di awal penampilannya mungkin telah memberi kesan yang berbeda pada para juri. Selain itu, proses editing dan narasi dalam acara ini dapat memengaruhi persepsi penonton. Potongan video yang dipilih untuk ditayangkan mungkin tidak selalu mencerminkan seluruh penampilan sebenarnya, yang dapat menyebabkan kesan yang berbeda dari penampilan seorang kontestan. Namun, keputusan juri pada akhirnya adalah milik mereka, yang didasarkan pada pertimbangan yang luas. Menariknya, Cakrahan juga tidak sendirian dalam pengalamannya. Banyak kontestan berbakat lainnya yang mungkin tidak berhasil lolos, tetapi banyak di antaranya yang berhasil membangun karir dan reputasi mereka di luar panggung AGT. Mengapa Danikar berhasil melaju ke babak live show sementara Cakrahan tidak? Jawaban pasti mungkin tidak dapat diberikan tanpa informasi yang lebih mendalam tentang proses seleksi dan pertimbangan juri. Namun, dalam perjalanan hiburan yang kompleks ini, harapan penggemar dan kontestan tetap ada. Keberhasilan dan kesuksesan dapat diukur dengan banyak cara. Dan kompetisi semacam ini hanyalah salah satu jalan dalam perjalanan panjang menuju puncak prestasi. Akhirnya, perjalanan Danikar dan Cakrahan dalam dunia hiburan mungkin baru saja dimulai, dan siapa yang tahu, apa yang akan mereka capai di masa depan lebih cemerlang dari hari ini. Kita doakan dan tetap dukung Cakrahan dalam karirnya, mudah-mudahan kesuksesan demi kesuksesan berhasil ia capai, meski bukan di panggung Amerikas Got Talent yang kontroversial ini. Itu memang jujur, nervous. Karena memang, sebagaimanapun orang bilang detail, di Indonesia udah gini-gini, gini-gini, gini-gini. Tapi, presentnya itu memang beda. Sebesar itu? Karena memang sangat. Karena memang kita cuma punya waktu sebentar, terus harus bisa membawakan lagu dengan istilahnya semaksimal mungkin. Terus, dan saya pertama kali di kompetisi sebetulnya. Karena dulu, saya sempat diikutan yang di Indonesia, cuman gak pernah masuk, jadi belum ketemu juri-juri hebatnya. Karena kelihatan malu-malu banget loh di situ, Mas, videonya, Mas. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Mas Cakrahan ini penyanyi di Indonesia yang namanya sudah besar gitu loh, Mas. Jadi, jujur, itu benar-benar nervous. Tapi kalau sekarang ini berarti sudah sampai tahap mana nih, Mas Cakrahan? Saya masih ada satu seleksi lagi. Jadi kalau satu seleksi lagi saya lolos, baru saya ke live show. Oke. Kalau putri, udah tuh, udah nunggu. Dia kata dapat buzzer kan. Mas, ini kan Mas Cakrahan kemarin menyanyikan dua lagu ya, Make It Rain sama yang No Woman No Cry. Nah, ini lagu pertama sempat diberhentiin juga oleh Simon Cowell ya, tapi sempat panik, Mas, mukanya pada saat itu. Itu, 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 itu luar biasa panik karena memang yang bikinnya, ya udah diberhentiin, ya udah pulang-pulang lah, udah kalah gitu. Udah pesimis ya pada saat itu ya. Ya, menurut saya, jadi lumayan panik juga itu. Kalau pemilihan lagu, kemudian kan tadi ada dua, berarti dua lagu yang Make It Rain dan No Woman No Cry ini. Kenapa pemilihan lagunya itu? Padahal waktu itu kita tahu kalau nggak salah, Mas Cakra ini waktu itu sempat bawain lagu Tennessee Whiskey ya. Kenapa nggak pilih yang itu, Mas? Pemilihan lagunya. Sebetulnya kan memang semua lagu kita pilih, terus saya juga pilih, dan kita konsultasikan. Jadi memang ada beberapa lagu yang menurut saya dan mereka itu bisa, apa ya, istilahnya bisa memaksimalkan kemampuan saya. Cuman belum sampai setengah lagu udah diberhentiin. Itu yang bikin nervous ya? Itu yang bikin deg-degan. Jadi, cuman kalau yang No Man O Cry memang saya pilih lagu itu kayak untuk mengingat saya kepada Amah Rumahya saya. Karena beliau setiap kali dulu saya berangkat ke sekolah, pas SD, pasti selalu muternya lagu reggae. Dan salah satunya lagu go barley. Tapi pada akhirnya membuahkan hasil juga ya, dapet standing ovation. Ini ceritanya gimana sih, Mas? Bisa dapet standing ovation loh dari para dewan juri. Jadi, emang semuanya ngalir kayak, enggak percaya kalau pertama udah diberhentiin, jadi mikirnya kayak, aduh, kacau nih. Udah jauh-jauh ke Amerika. Akhir bulan ini, jadi untuk keputusan nanti mereka yang akan kabarin, kan semuanya ditayangin dulu. Yang maju ke selanjutnya, nanti mereka yang akan kaburin lagi. Ya kalau nggak masuk di sana, gue nyobain di Indonesia deh ya. Ha 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 Terima kasih.